Hai sahabat cantik, welcome to channel aku Lula Anakku Mira Hari ini kita akan do a one brand makeup tutorial Dengan Makeover Itu udah ada full face of products Banyak banget disini Makeup products dari Makeover itu udah banyak banget ya Jadi kita harus test out yang bagus itu yang mana Yang worth to buy itu yang mana Semua produk-produknya udah ada di muka kita right now Jadi kalau kalian mau tau how we keep this look Keep on watching Kita akan mulai dengan eyebrows Jadi ini Brow Styler Eye Definer Yang punya kita itu shade Americano Pertama dari warnanya Aku suka warnanya dark brown Ashy dark brown Jadi gak selalu for darker hair itu cocok Dan keliatannya natural warnanya Aku suka sih applicatornya Nah ini ada spoolie-nya Perfect, we love spoolie always Untuk brow pencil Ini tipnya tuh lebih ke gepeng Gepeng Kita paling suka tuh pointed tape yang kecil Tapi ini oval tapi gepeng banget Aku suka gepengnya tuh gepeng banget Jadi tipis Tipis banget Even though bukan sharp pointed tape ya Yang penting tuh gepeng banget Jadi kalo mau gambar precise brows itu masih bisa Dan juga konsistensinya Tidak terlalu creamy Tidak terlalu creamy Tidak terlalu dry Gampang untuk beginners juga Menurut aku eyebrow ini bukan yang tipe You make a very precise eyebrow Betul Ini lebih yang kayak natural look Ya kan? Betul, betul Buat kalian yang teliti banget Mau fix your brows itu lebih susah Tapi no it's okay Gak susah-susah banget That's why Mirra said Lebih ke natural brows It's really good Next kita move on ke base The face Kita akan pertama pake primer Ini Velvet Mattifying Primer This reminds me of Makeup Forever Iya Maka juga punya ya Sebenernya makeover semua packagingnya sih Iya Kayak Makeup Forever Black, classy Konsistensinya is clear gel Biasanya kalo matte lebih ke cream kan? Iya It feels like slippery Kayak silikoni gitu kan? Like it feels like it sits on top of your skin Daripada meresap ke dalam Tapi jadi smooth banget sih It's actually pore blurring a bit Kalo biasanya kebanyakan matte primer Itu lebih ke dry Karena mereka mau mattify the skin Dari minyak-minyaknya Tapi ini lebih ke smooth So aku suka itu Iya tapi aku bisa ngeliat mattifyingnya Kan tadi pas pake skincare Ada sedikit glow and oil Udah sedikit keluar Sedikit mengkilat from skincare Sekarang setelah pake ini Mengkilatnya tuh hilang Tapi gak dry Aku suka sih Sekarang kita move on ke foundation base Aku akan coba makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation Ini kayaknya keluarnya a few months ago Kayak di November gitu All the rave Karena mereka keluarin banyak shades Seperti yang kita aku akan pake N30 Dan yang ini dari line Power Stay Aku gak cobain dari collection Hydra Stay Jadi ini lebih buat hydration, glowy look Ini Hydra Stay Light Glow Cushion Ini shadenya juga N30 Here we go Ini first impressions Belum pernah pake ini Ini light to medium coverage Ini cushionnya juga I will say Light to medium Kalo pake beauty blender Jadinya light coverage Kalo pake puffnya Itu bisa di build up ke mediumnya Finishnya yang ini gak terlalu dewy Tapi mungkin itu juga dibantu sama mattifying primernya Basically ini lebih ke matte Tapi human matte finish Karena ini masih skin like Skin like matte Mereka juga punya Hydra Stay Foundation Jadi itu pasti lebih ke dewy finish Ini harusnya dibilang finishnya tuh glowing hydrated skin ya And aku bisa liat glowinessnya still Even though tadi pake primer yang mattifying Ini masih luminous glowing skinnya masih keliatan Semua blemishes Merah-merah itu masih keliatan ya pake cushion ini And then light coverage Uh tambah lama my skin jadi matte Couldn't skin like matte lagi Tapi aku suka itu Karena at least baru di apply Kalian masih bisa blend foundationnya Masih work with it sampe ring And it stays on your skin Udah menyerap ke kulit Waktu pengeringannya is good Cushion ini tuh It almost looks like Kalian gak pake apa-apa di kulit kalian Masih skin like glownya keliatan Dan juga berasanya ringan banget Aku gak berasa lagi pake apa-apa right now Bagus banget sih Buat everyday light makeup Gak ada cakey-nya sama sekali Amazing Kayak kita belum mention Kita tuh combination skin type ya Just letting you know Wow Ini dipegang Bener-bener gak ada dewy-nya Literally matte Tapi matte-nya gak drying kok Oh my god oily people Pasti suka yang ini sih Oke sekarang moving on to concealer Tutupin jerawat-jerawat And all that Kita akan pake Power Stay Total Cover Liquid Concealer Shade kita itu Number 2 Light to Medium Reminds me of Nars Iya Packagingnya Ini shadenya pasti buat skin tone kita Yang light medium With neutral undertone Ini blendability-nya sedang Jadinya gak terlalu Berat-berat untuk nge-blend Tapi gak too light juga Iya Gak terlalu watery ya Consistensinya Jadi agak ada sedikit Preamy thick Sebenernya aku suka banget Concealer yang ada dikit thicknya Especially buat Covering blendishes Karena jadinya lebih susah gerak-gerak ya Iya betul Apalagi seharian Gak kemana-mana Blemish-nya tuh pas di blend Nutup gitu gak Pudar Tapi ini finish-nya bagus loh Tadi makanya cuma dikit Tapi it's a good coverage Full karena Tadi kita makanya dikit doang loh Soalnya kalau lebih banyak Look at the coverage Suka banget buat cover blemishes Langsung hilang It doesn't look heavy Cakey Still ada skin light Look finish-nya Kalau mau yang higher coverage Jadinya sedikit lebih thick Consistensinya ya Dari kameranya aja Tering Bright Ada glow-nya dikit ya Mereka cuma punya tiga shades right Tapi kita lucky loh If makeover Banyakin shade range-nya mereka Ini worth to get sih Next itu Liquid tint blush I'm so excited to use this Karena ini Aku ngeliat di real-real Seorang banget Hydrastay liquid tint blush Kita yang punya warna flare Natural ink flush Oh ini gak ada brush ya Tinggal di titik-titik gitu I see Oh what liquid blush Kita gambarnya titik-titik gini Yang penting itu Gak leave the dot In the end ya Gak Hopefully gak ada Aku gak pake brush Untuk blend Aku akan pake Duh iblend dah Gak ada titik kok Bagus Ini cantik banget warnanya Jadi soft tint I love it Formulnya bagus ya Blendable Blendable Tapi gak leave a stain Yang tadi lu udah bilang Penting banget ya Apalagi kalo diblend tint Itu nempel ke kulit langsung Karena nanti akan ditimpa Pake powder Aku akan tebelin blushnya dulu aja And ini tadi kita gak merasa Harus buru-buru Takut udah keburu set Like I did one cheek first And then baru the other Masih blend Nice I love it Oh I love this Oh colornya natural banget ya Kayak kayak sunburn In a good way In a good way Gak terlalu parah juga sih Oh it's very pretty We found a new favorite blush I akan set semua All this face Dengan powder Ini silky smooth translucent powder Yang warnanya buttermilk Ini loose powder Karena aku masih mau ada The glow in my skin Aku suka The luminous look I'm going to apply powdernya Pake brush Dan juga pake produknya Lightly aja Very smooth Sangat ringan Finely milled Core filling juga That's a good job in setting Pokoknya Bagus banget Karena aku suka Gak cakey Gak tebel-tebel banget Tapi karena Tadi base-nya Lebih ke Matte foundation Matte primer Ini keliatannya lebih matte ya Biasanya gak se-mat ini So itu karena Base-nya yang sangat matte Tapi gak keliatan dry kok Very matte Gak berasa dry sama sekali ya Kalau di aku ini Karena tadi Base-nya lebih ke Glowy luminous Ini actually finish-nya Masih skin-like Lebih matte Tapi gak completely matte Glownya masih Tetap sedikit keliatan Move on to Eyeshadow Kita punya Trivia Eyeshadow Shade kita itu Skyscraping Blue Jadi ini ada All shades of blue In here Kita akan create a blue look Mereka sebenernya Banyak banget warnanya We wanna try something different Unique ya Kita belum pernah nyoba Blue eyeshadow Juga kita udah create So many neutral looks Aku akan mix juga Karena ini banyak shades of bluenya Dengan Power Stay Ultra Glow Highlighter Mereka Ini mereka ada 3 warna Ini bukan face palette Kok ini semua highlighter So aku akan mix Warna Mulai primer dulu Concealer aja Aku akan taruh Cree Shade Yang gelap Aku juga kan pake Highlighter shade Paling gelap Ini aku akan taruh Tapi all over the eyelid Mas liat di pennya It looks dark right Ya no Oh the eyes So light Mungkin Aku akan taruh Mix Dengan yang Dark blue Tapi sedot aja What a weird color Okay I put highlighter Di seluruh mataku Sekarang aku akan Do a more simple look Jadi aku akan pake The darkest blue And itu aku akan pake Sebagai eyeliner dulu Ini looknya pasti Cool tone banget ya Oke ini light aja And then aku akan Warna yang pink ini Ini aku takut You know what Um Yaudah lah It's okay Aku Warna pink ini Oh Oke Mudah-mudahan warna pink ya Please Warna pink Okay It's pink Okay Good Good You know what Aku mau Nah it's okay It's okay It's okay Ini sedikit Semi experiment ya Ini pertama kali That I don't know What I'm doing Aku akan coba Taruh warna Blush ini Di my eyelid Karena ini semuanya Glittery Gak ada matte nya gitu Perlu ada matte nya sedikit Mungkin dari blush nya One dot Let's do this Mulanya ada pink in my eye Lalu Playing it safe Kayak ini eyeshadow nya Yang biru tua Kalo diliat di pen It looks very dark Cuman sebenernya Kalo dipake Itu gak yang pigmented banget Warnanya tuh gak gelap-gelap banget Iya Ini Iya kan Light banget Lebih ke abu-abu-ish ya Untuk gambar eyeliner Itu harus keep on Going Dibuild banget warnanya Udah selesai Sekarang aku akan taruh Pop of color Yang biru-biru yang tengah Ini kayak ada teal turquoise Di mata Sini Ujung mata Aku akan taruh The same color yang teal Tapi ini aku akan pake Di bawah lash line Oh I love this color Oh I do too I love it Ini warnanya keluar banget Banget Aku suka sih This is a cool color Aku selalu suka teal As a pop of color Bikin Her eye look jadi Subtle Tapi Wow This gives me mermaid vibes Okay Wow Cool Sekarang untuk Inner corner Aku akan pake The lightest blue shade Kita udah selesaikan Eyeshadownya Sekarang kita pake Mascara It's only me Karena Mira pake Eyelash extension So aku gak ada Jadi aku bisa nyobain The lash impulse Waterproof mascara Katanya ini Volumizing banget And that's what I love In a mascara Aku mendingan Volumizing Daripada lengthening That's me Ini first impressions Aku belum pernah Nyoba mascara ini Aku akan Jepit dulu My lashes Bristles yang tebal Seperti ini tuh Biasanya untuk Volumizing Kita akan apply One coat dulu My lashes gak terlalu tebal Ini Aku pake satu coat Di mata kanan Belum tebal-tebal banget kok Aku notice itu Ini gak ngegumpel gitu So That's good It does a good job In separating And ini lama-lama Tambah Tebal-tambah tebal I think it looks good Karena aku suka Itu gak Clumpy Buat ketebalan yang aku mau Itu perlu kayak empat coat Biasanya Tapi ini tiga Udah oke Buat aku Oke sekarang kita move on to Highlighter Kita gak punya Bronzer dari mereka Jadi kita udah Apply dari brand lain So sekarang kita akan langsung Move on to highlighter Kita akan pake dari Palette Powerstay Ultra Glow Highlighter Ini ada tiga warna ya Di dalam It looks like Bronzer, blush, and highlight Iya Tapi pas kita swatch tadi Kayak Oh It's not It's all highlighter Tadi kalian kan ngeliat Tadi kita coba apply Di crease shade eyeshadow Ternyata kayak Oh no It's highlighter Aku akan mix The pink and the lightest shade Aku akan pake pinknya aja Oh It's very pink Pretty Oh ini pink banget sih Aku suka sih Jadi bisa Yang warna ini bisa blend Sama blush Tapi di lighting kameranya Wow Ini lebih ke Pearly sheen wet look Pearly wet Ini keliatannya effortless loh Ini highlighter pink Matching banget sih Sama yang Biru-biru di mata Aku akan pake warna yang satu lagi Yang nomor satu ini Buat nose Highlight Udah mau selesai Sekarang ke lips Kita punya Transferproof matte lip cream Ini kita punya yang warna Authentic 40 Lips udah Gimana formulanya Very dry ya Tadi pertama kali apply-nya Gampang sih Very creamy Liquid-y Karena ini matte lip Agenda sticky-nya But it's not creamy sticky It's like Dry sticky Dry sticky Ini kering banget sih Kalau punya dry lips Chut lips Ini keliatan Tapi itu kan Emang semua matte lip Emang seperti itu Tapi ini kering loh I can feel my lips Tapi pigment-nya Bagus banget sih Tebel Aku suka sih warna ini Ya, I didn't expect To like this color Tapi nice warnanya Something different Kita gak punya ya Warna kayak gini Dark skin tone ini bisa Look so good Lebih nyatu Seperti nude ya Untuk mereka Reddish Brownish It's not an everyday shade And juga lip-nya Kayaknya kalau buat seharian Agak-gak enak ya Karena berasa It's not a light kind of lip Matching sih sama matanya Karena kayaknya matanya Udah kayak bright banget Jadi ini jadikan seimbang Pake darker lip Makes the look gak boring juga Kan biasanya Kalau udah pake colored eye You would go for nude lips Tapi this works Cool Nice Oke sekarang last step Untuk set all the hard work Kita akan pake Power Stay Fix And Matte Makeup Setting Spray Lot of matte products ya Iya Oke jadi ini udah selesai One brand makeup look Dengan makeover Very nice Aku suka sih hasilnya Looknya very unique Aku suka banget sih Unique tapi masih wearable Yes Gak boring Something different Tadi aku paling takut Dengan eyeshadownya ya Tapi in the end Hasilnya bagus I love it Dan tadi kita juga takut Lipsnya gak matching Looks good Looks good I love it The blue The brown Itu blends well nicely Terakhir yang tadi kita pake Itu setting spray Mulai dari mistnya Mistnya Not great No not good Karena gak separate Kan biasanya kita Lebih suka setting spray yang Spread out gitu Kayak serah Light Gentle Tapi ini kayak Iya It's like one spot And satu spotnya tuh Heavy Kayak selang Jadi kayak Gitu My god Gak kaget ya Hasilnya oke It is matte Biasanya setting spray Itu langsung bikin Makeup look jadi luminous Iya glowy Ini gak terlalu Mukanya masih Sama as before Iya tapi Semua ini udah Nyatu sih Iya Makeupnya udah blend in Ke kulit It's matte finish Ini matte titik ya Bukan matte banget Kalau base-nya Ada luminous-nya Pake setting spray ini Luminous itu masih keliatan Oh iya Kan matte ya Kalau base-nya semuanya tadi matte Kalau mine base-nya tadi glowy Jadi setelah pake setting spray ini Glowy-nya tuh masih ada Tapi gak menjadi lebih matte Orang gajet Enggak menjadi lebih glowy Iya ini oily skin's best friend sih Iya bagus Ini semua produk-produknya Wuh Nice setting spray sih Cuman tadi spray-nya aja ya Tapi it's nice Erin I like it Jadi kita sekarang Akan ngomongin tentang Produk-produk yang stand out ya Kita akan pilih tiga aja Karena tadi Semua produk-produknya Kita udah kasih review So pertama itu Hydra Stay Light Glow Cushion-nya Love banget Ini one of our favorites ya Especially buat kalian Yang preference-nya sama kayak kita Which is a more glowy Luminous skin-like finish Yang gak terlalu heavy Dan juga gak oily Kalian bakal suka banget ini Ini bagus juga Kualitasnya tuh kayak seimbang Tapi cuman kita lebih suka finish Yang ini Preference ya Kalau kalian lebih suka yang matte Mungkin lebih suka yang power stay Tapi for us Kita suka yang glowy Yang kedua Yang stand out banget buat kita Itu adalah Hydra Stay Liquid Tint Blush Ini liquid blush yang Super nice ya Warnanya Formula-nya Both Itu bagus banget Susah loh nyari blush yang blendingnya Sama gak leave a stain And this is perfect Dan juga pigmentation-nya pas I think Gak terlalu yang menor Pink banget But also Ada banget warnanya Bisa di build Yes Dan terakhir itu Concealernya Really good concealer Coverage-nya bagus Tapi lightweight Rasanya Blendability-nya oke Bagus Very high coverage What under the eye Bagus What cover blemishness Bagus Brightening loh tadi Kayak Shining That's our video Ini kebanyakan First impressions ya Very good Good impressed Wow Dan berasa Everything Itu very high quality Like professionally made gitu Kayak They know what they're making Karena packaging-nya juga kan Iya Seperti kayak Makeup Forever And formula-nya Amazing Mudah-mudahan kalian Enjoyed our One Brand Makeup Tutorial And hope we see you On the next one Bye Sama-champik